Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Rakuen Apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia Namasku saya dan emak disini Insyaallah selalu sehat dan berusaha untuk selalu sehat Agar dengan begitu kami bisa lebih mudah lagi untuk menciptakan kebahagiaan Lebih agak kebahagiaan yang memberi Tuhan Tapi secara manusia kita juga harus berusaha Berbahagia dengan cara apa? Dengan cara masing-masing Setiap orang cara untuk berbahagia berbeda-beda Kalau kami cara berbahagia begini saja Menikmati segala bentuk kesederhanaan yang ada di hadapan kami Kesederhanaan yang pada saat ini menjadi Kesederhanaan yang sebenarnya buat kami adalah sesuatu yang mewah Pada masa lalu kami tidak bisa makan seperti ini setiap hari Hanya pada hari-hanya tertentu saja Artinya ada lau lengkap dan menai Padahal menurut konceng-konceng mungkin ini sederhana Dan buat kami sangat mewah karena kami membandingkan dengan masalah Gitu ya Dan saya tidak perlu membandingkan diri saya dengan siapapun orang yang di luar sana Karena itu tadi caranya beda-beda Apa yang mereka jangkau belum tentu bisa saya jangkau Karena itu cukup apa yang bisa kami jangkau itulah yang kami nikmati Kami saya dan Bang ya Yuk hari ini tadi saya sempat ke bakwulan Ke angkringan bakwulan Angkringan bulbul Sempat beli ini bebek Sudah lama gak makan bebek Bebek goreng Ada sambal juga Terus ada rempah-rempah juga Ada lalapan Lalapannya timun kubis dan kemangi Ayo Menikmati hidangan masing-masing Saya disini menikmati ini Bebek itu terkenal memang kulitnya tebal Dan saya selalu pisahkan kulitnya Cuma mengambil dagingnya Daging bebek Daging mentok itu memang kulitnya tebal-tebal Kebetulan saya tidak suka kulitnya Sudah saya pisahkan saja Begitu Ayo makan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sepegan saja biar lebih nyaman Sambal itu pakai gaya Sudah Biasanya kalau makan ayam goreng atau bebek goreng itu Saya Saya tidak selalu Sertakan sambalnya Kadang-kadang sih Maksudnya kadang-kadang Saya tidak menyatakan sambalnya Karena hanya ingin menikmati Ayam atau bebek gorengnya Dengan nasi Itu Sudah luar biasa nikmat Tapi tambah sambal begini juga Tidak apa-apa Sebenarnya Ya seperti tadi sekitar pukul 4 Lebih berapa ya Ada kecutan Sudah ada kempal lagi Menurut PMKG Itu Ada Pusatnya ada di sekitaran Tuban sana Tapi sampai ke Malang Ke Kabupaten Malang Malang selatan sini Kuncangannya keras banget Dimulai dari kuncangannya Kecil Kemudian Jadi besar Seperti itu Jadi kami apal Ketika ada gempa Dimulai dari Kuncangan kecil Mungkin sebentar lagi Akan ada kuncangan yang besar Dan Kami bersiap-siap Dan ternyata benar Sebentar kemudian Kuncangan lebih besar Datang Belanda bumi Kalibari Ya sudah Mau apa lagi Memang sudah saatnya ada bencana Setelah sekian bulan yang lalu Kemudian hari ini Jalani saja lah hidup Kok bagaimana Yang penting tetap ada upaya untuk menyelamatkan diri Dengan bergegas keluar Dengan penang Tidak panik Dan pasrah Intinya itu Kalau terlalu panik Malah nanti Kepenturilah Catulah Dan seterusnya Sudah Memang secepat-cepatnya keluar Tapi tetap terkontrol Tidak serotak serotuk Sudah Begitu sampai di luar Duduk Sambal nunggu Benar-benar Reda Kuncangannya Masuk lagi Aktivitas kembali Di rumah Sambalnya enak Mbak Bulan Ada Berasa Bumbu-bumbunya Berasa Dumbu Enak Petisnya pas Petis yang pas Itu yang bagaimana Yang menyingat mulut saya Kalau tidak menyingat mulut saya Berarti menurut saya Kurang pas Kembali ke kempah tadi Dulu sempat tahun 1992 Ada kempah yang Menurut kami terbesar Saat itu Sampai hari ini Benar-benar tidak terjadi lagi Ketaranya luar biasa Sampai membuat saya Berbeda trauma Ketika ada kuncangan Gitu Berasa ini kempah Rumah jeruk ini juga Membuat Sampai jadi Terasa lebih Wangi Semoga Saudara-saudara Yang ada di sekitar Untuk bang sana Baik-baik saja Tetap harus Waspada Memang Karena kita Tidak kuasa Untuk mengelak Maka yang harus Disiapkan Menurut saya adalah Itu tadi Berusaha menyelamatkan diri Dan Berpastrah pada Yang berkuasa Selama masih bisa Menyelamatkan diri Menyelamatkan diri Mencari Kemungkinan-kemungkinan Yang Pas untuk bisa Berlindung Gitu saja Fobia Atau namanya Apa ya Saya gak tahu Jelas ketakutan Saya terhadap Gempa Itu memang Luar biasa Itu dulu Ketika Ketika Awal-awal Menyadari Bahwa setiap Kali ada Gempa Kok selalu Saya jadi Panik Dan Terus Dihantui Rasa takut Gitu Mau terus Seperti itu Bagaimana Orang memang Di Di kawasan ini Sering terjadi Gempa Makanya Saya harus Belajar Untuk mengendalikan Perasaan Mengendalikan Pikiran Agar ketika itu Terjadi Enggak Terlalu panik Seperti sebelum Sebelumnya Ajar terus Untuk itu Dan Lumayan Bisa Ketika ada Memang Reflek Yang muncul Pertama itu Sudah masih kaget Terus terloncak Terus loncat Tapi sambil Menyelamatkan diri Akhirnya Saya juga harus Redakan Detak jantung Dan lain Kalau dulu Panik Dan Sampai Takutnya Itu bisa Berhari-hari Jangan Terjadi Lagi Jangan Terjadi Lagi Terus Saya pikir Lagi Waduh Jadi Kak nyaman Hidup saya Akhirnya Sudah Saya Pas Rasanya Kalau Terjadi Tuhan Berkendak Terjadi Bakal Terjadi Mau Saya Minta Tidak Terjadi Juga Bakal Terjadi Akhirnya Saya Pilih Untuk Ya sudah Terima Sajalah Yang penting Berdoa Tapi sibuk Ngapain Sepat Melihat Laptop Yang dibawa Oleh kakak Dan Tidak Berasa Kemudian Pondakan Turun Ngasih Tahu Ada Kempa Oh Ya Ketika Saya Sudah Berdiri Ketika Guncangan Yang Lebih Besar Muncul Saya Juga Tidak Merasakan Ya sudah Segera Memapaman Untuk Keluar Pelan-pelan Sampai Di luar Sudah Selesai Rumpanya Sudah Redah Itu Ceritanya Biasanya Saya Yang paling Sensitif Ketika Ada Guncangan Seperti Itu Tapi Hari ini Enggak Terus Itu tadi Pikiran saya Sudah Mungkin Sudah Saatnya Terjadi Lagi Setelah Kau nyocok Itu saja Sekilas Tentang Peristiwa Yang Terjadi Suri Tadi Tentang Kempa Yang Tiba-tiba Muncul Alhamdulillah Sekarang Pada saat Berubah Kuasa Ini Sudah Kenang Kembali Nah Itu saja Ketemu lagi Lain waktu Dengan cerita-cerita Yang berbeda Semoga Kita Semoga Selalu Sehat Dan Bahagia Assalamualaikum Wabarakatuh Dadah Terima kasih Terima kasih Terima kasih